Bapak Iwan Getu 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 mesanis dengan kesungguhannya itu otsomatis membuat Allah merahmati dia dengan solusi-solusi. Yang tidak pernah dipikirkan. Solusi tuh muncul ketika problem-nya muncul. Karena Allah mengatakan imnah ma'alusri bukan imnah ba'dah Bukan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudian, tidak dapatnya sesudah bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudian ada kemudian itu hanya bisa digali oleh orang yang memang bersungguh-sungguh mengatasi keadaan jadi tidak pernah Allah menunda-nunda kalau ada kesulitan, pasti ada kemudian tidak bakta, tapi maaf yang Anda bisa bahas syarat, rumah nais bapak iris kemudian kemudian Allah berjanjikan baywan, getu, jelas Anda sudah hafal, atolak ayat 23 ini serius, masa janji Allah tidak dipercaya sehingga Anda nyolong, sehingga Anda disus sana, motong sana nyabut sana supaya Anda mendapat wakba Allah jelas menjanjikan dan saya seumur hidup tidak pernah melakukan apapun selain yang dijanjikan oleh Allah dan saya percaya saya kasih contoh saja saya di Amerika satu tahun tidak pernah mau lihat rute ini ke sana, ini ke sana sepur nomor sekian ke sana, aku memohon kalau memang kau maaf memberi petunjuk itu, coba coba menarik aku melibu sepur benar, saya tidak enak hatiku metu bingung setengah jalan masuk lagi sudah setahun saya gitu saya tidak mau lihat tanda kan Allah memberi petunjuk saya memberikan diri seperti orang medu orang medu sama Allah dan dapat ikan bilang yang mana rahman do'afim masya Allah alhamdulillah saya jawab oke mas ya saya saya respon dikit dia mohon dikit by one get two kalau beliau bertakwa anda bertakwa anda dapat dua takwa itu apa anda tidak pernah pisah hatimu dengan dia anda waspada terhadap apapun yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan pikiranmu segala macam kewaspadaan supaya anda benar-benar menyatukan dirimu di dalam kesatuanmu dengan Allah itu namanya Taukut kalau engkau bertakwa takwa itu ambil aja sisi kewaspadaan selalu waspada maka anda dapat dua dengan takwa itu ya ja'allahu makhrojan wajar zuku mingkai lulatasi anda akan dikasih jalan keluar saat itu juga ketika problem datang ya ja'allahu makhrojan makhroj itu jalan keluar ya ja'allahu ya ja'al sama yakhluku beda yakhluku itu dari tidak ada menjadi ada kalau ya ja'al itu menunjukkan yang sudah ada dari kelapa jadi santan dari beras jadi nasi dan seterusnya jadi ketika beliau mengalami kesulitan mengalami problem sudah disediakan di sisinya jalan keluarnya maka syaratnya adalah engkau akan buddha terhadap makhroj Allah kalau engkau tidak bertakwa kalau engkau bertakwa engkau bisa melihatnya maka ada kalimat Allah itu tidak bisa dilihat atau dinilai atau dirabah atau dirumuskan oleh cara berpikir apapun oleh cara pandang apapun oleh metodologi apapun tidak bisa tapi Allah bisa menilai melihat merumuskan semua cara berpikir manusia mau metode apa saja mau dari ilmiah tidak ilmiah budaya psikologi semua Allah bisa melihat dan Allah maha lembut dan maha mengabarkan jadi kalau engkau ingin mengabarkan sesuatu ingin menemukan kebenaran sejati nomor satu adalah lembutkan hatimu lembutkan niatmu lembutkan detailkan mikrokan sampai ke tingkat yang terkecil karena kebesaran Allah justru adalah salah satunya adalah kelembutan jadi anda pakai takwa beli kepada Allah anda dapat dua satu jalan keluar nomor dua memberi rizki tanpa diduga-duga seperti yang beliau katakan tadi oke saya singkat kalau anda beli dengan tawakkal wamaya tawakkal Allah wakil khasbu inna allaha balik amri koja allah lukuli sya'il kodro dirimu di sini di sini agak kagum sama basara saya aku jangan enggak bisa dibandingkan sama kuas sama sepasi saya cuma karena saya cinta sama anda Allah tidak tega sama saya maka saya dikasih bahan untuk mencintai anda jelas ya kasusnya kalau anda bayar pada Allah tawakal tawakal itu mempercayakan kepada Allah hal yang anda tidak mampu atasi tawakal itu mewakilkan ya tawakal mutawakil orangnya wama iya tawakal tidak semua hal bisa dibereskan oleh gubernur untuk hal-hal yang komplikatif yang kita tidak tahu presisi untuk mengatasinya asal ada mentawakal tawakal maka Allah mengatakan wama iya tawakal Allah fawah hasbu jangan khawatir Allah ikut menghitung Allah ikut menghitung ciptal dari masalah itu komplikasinya interaksinya interrelasinya semua dihitung oleh Allah jangan khawatir dia adalah maha manajer yang luar biasa ya in Allah balehu amri maka yang kamu harus capai itu akan tercapai karena Allah yang bikinnya tercapai in Allah balehu amri Allah membuat tercapai urusan itu dan seterusnya tapi ini jadi apa yang beliau apa yang beliau alami tadi yang beliau katakan tadi sangat jelas dalam Al-Qur'an dan tolong dijaga takwa dan tawakalnya sampai lima tahun sehingga nanti Indonesia akan meneruskan keberhasilan beliau meskipun sampai sudah tidak jadi gubernur upamanya jangan khawatir rakyat yang sejati akan tetap menganggap sampai gubernur nanti kalau ditanya di New York siapa tuh nanti tahun 2025 jadi kok gubernur Jakarta Anies lho sekarang kan berdekati rakyat itu kan cuma gantinya gubernurnya tetap Anies beneran kira-kira aku ngomong lagi-lagi gitu ya oke ya selalu Allah Muhammad bahagia